Kawasan Semanggi yang sempat dikabarkan juga mendapat teror bom terpantau aman. Polisi memperketat pengawasan dan membuat rekayasa lalu lintas untuk melancarkan penanganan teror di Tamrin. Ini adalah suasana kawasan Semanggi beberapa saat setelah teror di Sarinah, Jakarta Pusat. Aktivitas perkantoran masih berjalan normal dan pengamanan ketat terlihat di Universitas Atmajaya. Semua pengunjung kampus diperiksa ketat. Sementara itu untuk mendukung penanganan evakuasi di Sarinah, petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. Rekayasa ini berlangsung situasional. Akibat rekayasa ini, jalur lalu lintas Jalan Sedirman arah Sarinah-Lengang sesekali memang diramaikan oleh sejumlah pasukan bersenjata dan kendaraan militer. Rekayasa ini selain untuk keamanan juga untuk memperlancar proses penanganan teror di Tamrin, Jakarta Pusat. Terima kasih. Terima kasih.